Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pada pagi hari ini Liberty tengah berada di Jalan Raya Insinyur Sutami, Solo. Atau tepatnya di depan Gapuro Sinuun Paku Bono 10, Keraton Kasunanan Surakata, Hadi Mingret, yang ada di Taman Juru. Gapuro Sinuun Paku Bono 10, Keraton Kasunanan Surakata, Hadi Mingret ini, yang pada saat itu sekitar tahun 1930-an dibangun oleh Gapuro Sinuun Paku Bono 10, dimaksudkan untuk sebagai pembatas wilayah kekuasaan di antara pemerintah nagari Keraton Kasunanan Surakata, Hadi Mingret, dengan daerah penyangga lainnya. Misalnya daerah Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, atau bahkan keberadaan dari Gapuro Sinuun Paku Bono 10 ini, dimaksudkan sebagai selain pembatas, juga merupakan pintu utama untuk masuk menuju wilayah pusat pemerintahan nagari Surakata, Hadi Mingret. Sebenarnya keberadaan dari bangunan Gapuro Sinuun Paku Bono 10, Keraton Kasunanan Surakata, Hadi Mingret ini, yang termasuk Gapuro berukuran besar, artinya selama ini beliau Sinuun Paku Bono 10, Keraton Kasunanan Surakata, Hadi Mingret, telah membangun sebanyak 7 buah Gapuro yang ada di berbagai daerah pintu masuk menuju pusat pemerintahan nagari Keraton Kasunanan Surakata, Hadi Mingret pada waktu itu. Misalnya, ada di daerah sekitar Grogol, juga termasuk Gapuro besar, masalahnya selain di situ langsung ditandai oleh prasasti beliau. Sinuun Paku Bono 10, juga ada semacam dari Gapuro, masih ada semacam pagar sekitar berukuran panjang 4 meter, seperti sekarang ini. Gapuro besar ini hanya dibangun oleh beliau Sinuun Paku Bono, ke 10 Keraton Kasunanan Surakata, Hadi Mingret, hanya ada 3 tempat. Yang pertama, ada di wilayah Kabupaten Grogol, Sukoharjo. Yang kedua, ada di Jalan Raya Selamet Riyadi, Solo. Ada di wilayah Jajar. Selanjutnya, Gapuro yang ada di wilayah Taman Juruk ini, juga merupakan Gapuro berukuran besar. Masalnya, seperti dua Gapuro lainnya yang berukuran besar, yang ketiga kalinya ini, juga langsung ada prasasti dari beliau Sinuun Paku Bono 10, Keraton Kasunanan Surakata, Hadi Mingret, sekaligus prasasti dari pemerintah setempat. Cagar Budaya nomor 02-39-B-EJB 2012, Gapuro Juruk. Selain Gapuro-Gapuro berukuran besar, beliau Sinuun Paku Bono, ke 10 Keraton Kasunanan Surakata, Hadi Mingret, juga membangun empat Gapuro berukuran kecil, juga memiliki fungsi yang sama. Sebagai pembatas wilayah kekuasaan dari pusat pemerintahan Nagari Surakata, Hadi Mingret, sekaligus sebagai pintu utama untuk masuk menuju pusat pemerintahan Keraton Kasunanan Surakata, Hadi Mingret, pada waktu itu. Untuk Gapuro-Gapuro kecil, ada di mulai dari yang ada di tepi sungai Bengawan Solo, yaitu Gapuro Mojo. Selanjutnya, ada Gapuro kecil yang ada di wilayah Mbaki, jalan menuju masuk ke Kabupaten Klaten. Selanjutnya, juga ada Gapuro kecil yang ada di wilayah Sukahado juga, yaitu Gapuro Makam Haji, yang sekarang dipakai untuk underpass. Selanjutnya, Gapuro kecil lainnya ada di wilayah Kandang Sapi, atau dekat rumah sakit Dokter Un. Kesemuanya merupakan Gapuro-Gapuro kecil. Artinya, jadi selama ini, beliau, sinuun Paku Bono ke-10, Keraton Kasunanan Surakata, di Mingret, membangun 4 Gapuro kecil, 3 Gapuro berukuran besar, yang keperbedaannya hanya untuk Gapuro-Gapuro besar, biasanya ada di jalan raya, atau di jalan besar, akan hanya Gapuro kecil, biasanya menghubungkan dari semacam jalan kecil, atau yang pada saat itu bisa dikatakan pedesaan, menuju area, wilayah, pusat pemerintahan Nagari Surakarta, yang pada saat itu dikenal sebagai Keraton Kasunanan Surakarta, Hadiningrat. Masalah Gapuro yang ada di Taman Juruk ini, sebenarnya cukup disayangkan, sekalipun keberadaannya, hampir ratusan tahun lalu, masih utuh, dan masih kokoh, masih kuat bangunannya, hanya saja, kondisi perawatannya, baik itu dari warga setempat, ataupun dari mereka yang berkompeten, misalnya Pemkot, ataupun BPCB, pastinya perlu perhatian khusus lagi tersendiri. Artinya, pada saat itu yang di Gapuro Taman Juruk ini, yang dibangun Singun Paku Buno 10, dilengkapi dengan berbagai desain lampu-lampu penerang yang ada di sekitar Gapuro. Bahkan, di dua Gapuro tersebut, dipasang lampu-lampu penerangan yang cukup indah sekali, jika pada malam hari ini. Hanya saja, untuk kali ini, benar-benar cukup disayangkan. Semuanya sudah pada rusak dan mangkrak. Ini, semacam lampu-lampu yang sudah pada mulai rusak. Juga dengan yang ada di Gapuro. lampu-lampu ini, ini juga lampu yang sudah mulai rusak. Termasuk ini juga perlu pembenan tersendiri. Lampu-lampu ini, pada saat itu, puluhan tahun yang lalu, tampak menjadikan suasana indahnya jika malam hari ada di Gapuro Taman Juruk ini. Hanya saja, sekarang ini, cukup memprihatinkan tampak di seputar Gapuro Juruk ini, kumuh, kotor, dan berserakan sampah-sampah. Bahkan, taman-taman yang ada di samping Gapuro Taman Juruk ini, sepertinya juga kurang terawat. Sehingga menambah kurang indahnya suasana Gapuro Taman Juruk ini. Bisa jadi sebaiknya atau tidak ada salahnya pohon-pohon yang menutupi sepis dari Gapuro Taman Juruk ini tidak ada salahnya dipangkas sekaligus tidak tidak salahnya juga kotoran-kotoran sampah yang menjadikan rusaknya lampu hias ini diperbarui lagi. Sehingga kondisi yang pastinya memiliki nilai heritis tinggi ini kembali akan tampak kuncorong. bangunannya masih utuh masih rapi dan masih bagus hanya saja view gambarnya pemandangannya tertutup oleh daun-daun dari semak belukar pohon yang ada di sekitarnya sehingga bukannya menjadikan semakin indahnya Gapuro melain semakin tampak kumuh dan kotornya suasana Gapuro sehingga menutupi indahnya Gapuro yang bahkan dari genangan air hujan yang ada di daun-daun pohon tersebut menjadikan kotornya tembok diding dari Gapuro Taman Juruk ini Gapuro yang dibangun oleh Sinuun Pakubono 10 Keraton Pasunanan Surakarta Hadiningrat sebenarnya kalau taman-taman yang ada di sekitar Gapuro ini dirawat setiap sepekan atau sebulan atau bagaimana menjadikan suasana indah dan tidak kotor seperti sekarang ini Indonesia ini melaporkan dari Gapuro Keraton Kasunanan Surakarta Sinuun Pakubono 10 yang ada di Taman Juruk Sedikit cukup memperhatikan masalah kondisinya tampak kumuh kotor dan sepertinya kurang terawat sumonggo bagi yang berkompeten baik itu pemerintas tempat atau BPCB ataupun Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Sinuun Pakubono 13 saat ini bisa menjadikan kembali kuncoronya Gapuro Sinuun Pakubono 10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang ada di Taman Juruk ini